Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'du. Ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Kita dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana Dalam Bahasa Arab. Sekarang kita sudah memasuki bagian ketiga buku ini, bagian terakhir. Sekarang kita akan bahas bab dua tentang Tasrif Ilmudore. Sebelumnya, ini sudah kita bahas Tasrif Fiil. Fiil Maudi. Sekarang Fiil Mudore, Tasrifannya. Atau tinggal mengikuti pola yang diberikan. Di buku ada dua Fiil, Ya'khudu dan Yadribu. Di sini saya tambahkan Yaktubu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini Kataba menjadi Yaktubu? Kalau di buku Dorobah menjadi Yadribu? Ya'khudza menjadi Yakhudu. Kenapa? Kita nanti pelajarannya ada dalam Ilmu Saraf. InsyaAllah nanti akan kita pelajari setelah ini. Kita akan belajar buku. Ini, siapa bilang Ilmu Saraf, susah. Kita akan kita pelajari, kenapa kok dari Fiil Maudi? Kataba, Mudorannya kok Yaktubu? Kenapa nggak Yaktibu? Kenapa nggak Yaktabu? Kita akan pelajari nanti. Di sini yang penting, Atom, menghafalkan pola Fiil Mudore. Di sini Yaktubu. Untuk Hua, pelakunya Hua. Nanti kalau Hiya, Taktubu. Tinggal ganti yang menjadi Tak. Kemudian kalau kamu, laki-laki sama dengan Hiya. Cara bedanya nanti dari konteks kalimatnya. Kita bisa kenali apakah dia bermakna dia, perempuan, atau kamu, laki-laki. Kalau untuk kamu, perempuan, Taktubina. Kalau saya, Yaktubu. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Untuk Yadribu, Anda bisa baca di situ Yadribu, Tadribu, 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 Tadribina, Adribu. Yakhuzu, untuk Akhazaya, Yakhuzu, Yakhuzu, Takhuzu, 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 Takhuzina, Akhuzu. Akhuzu ini awalnya Akhuzu, ketemu dua Hamzah, maka dipanjangin bacanya Akhuzu. Nah, secara umum seperti itu, dihafalkan polanya. Kemudian catatan, setelah fiil yang mengandung makna dia, laki-laki atau wanita harus disebutkan nama pelakunya. Penjelasannya sama seperti pembahasan sebelumnya. Kemudian nama pelaku boleh tidak disebut jika sebelumnya telah disebutkan. Sama persis dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah fiil yang mengandung makna kamu dan saya, nama pelaku tidak perlu disebutkan. Ini sama dengan sebelumnya juga. Fiil membori bisa dipasangkan dengan nomor munfasil seperti berikut ini. Sama persis dengan penjelasan dari sebelumnya tentang fiil maudhi. Insya Allah mudah, tinggal sekarang atau menghafalkan pola-polanya ini. Ya, hafalkan pola-polanya ini. Yang berubah itu, ya kalau fiil maudhola ini, yak tubuh. Kemudian ini, kalau hiya, tinggal ganti tak. Anta, tak tubuh ini sama. Kemudian untuk fiil anti, fa'il anti, tak tubina. Ya. Kalau dorabaya diribu, tadribina. Akhazaya khuzu, takhuzina. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah mudah. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan nantem tanyakan di grup diskusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.